Sosok tiktokers yang diisukan dekat dengan Fanny Alberti, kompak sindir Akash Elahi bagi-bagi uang. Fanny Alberti diisukan tengah dekat dengan seorang pria yang juga aktif di media sosial TikTok. Pria tersebut akrab di Sapa Dion. Dion dan Fanny bukan baru saling mengenal, keduanya bahkan sudah akrab ketika Fanny dan Akash Elahi masih menjadi suami istri. Kini, sepeninggal Akash yang sudah kembali ke Pakistan dan dikabarkan cerai dengan Fanny, nama Dion kembali diungkit-ungkit. Terlebih, baru-baru ini, Fanny dan Akash membuat konten TikTok bersama. Kegiatan yang mereka bagikan bak menyinggung Akash yang belum lama ini membagi-bagikan uang di Pakistan. Terpantau dari akun TikTok Fanny Alberti 65, Fanny terlihat membagi-bagikan angpau di rumahnya. Berdiri di atas kursi, Fanny melempar-lempar amplop kepada rekan-rekannya yang berdiri lebih rendah. Dari beberapa rekan-rekannya itu, di tengah rai ada sosok Dion yang menggendong seorang putra Fanny. Warganet yang mengomentari postingan Fanny ini gagal fokus akan tingkah Dion menggendong putra Fanny. Di tengah rai dari video inilah, warganet sibuk mencari hubungan Fanny dan Dion di masa lalu. Tidak sedikit yang menjodohkan agar Fanny dan Dion bisa menjadi pasangan kekasih. Aksi Fanny membagi-bagikan amplop ini persis sama dengan apa yang dilakukan Akash beberapa hari yang lalu. Bedanya, yang dibagikan Akash saat itu uang dalam bentuk tunai. Sejak video tersebut beredar, Fanny dan Akash saling serang di media sosial. Fanny menyebut, Akash selama ini tidak pernah memberinya uang dan langsung dibantah oleh Akash. Bahkan, Fanny membawa-bawa penyakit menular yang dibawa Akash karena tabiat Akash hobi, jajan, bersama wanita lain. Lantas, seperti apa sosok Dion sebenarnya? Dion bukan pemain baru di media sosial TikTok. Pemilik akun Mardion, Saputra itu kini sudah memiliki 4,6 juta pengikut. Salah satu postingan terbarunya, Dion juga memperlihatkan dirinya bareng Fanny. Fanny yang memakai kaos merah berlengan panjang diduga datang ke kediaman Dion untuk bertamu. Sama seperti postingan Fanny, postingan Dion ini juga diisi dengan komentar warganet yang mendoakan Dion dan Fanny bisa jadian. Hingga kini, belum ada klarifikasi dari Fanny dan Dion terkait hubungan yang mereka miliki saat ini.